kali ini kita mau bikin mau itu cara menghilangkan tulang pada ceker ayam ya pertama-tama ceker itu kalau kita beli di frozen food itu kan mentah kan kita cuci bersih kita potong kukunya lalu kita rebus selama 15 menit dan setelah itu dicuci bersih pakai air keran lalu kemudian direndam pakai cuka air cuka sama air dingin ya dikasih es batu juga bisa dan setelah kita rendamkan begini kita taruh di kulkas juga bisa nah ini kemarin ini saya taruh di kulkas semalaman jadi kayak gini ya nah ini siapkan air air dingin dikasih cuka ya nah ini hasilnya yang sudah saya itu kan itu maaf hitam tapi nanti bisa jadi putih loh kalau kita rendam selama 5 hari sampai 7 hari gitu kalau bisa seminggu lebih gitu dia akan semakin putih dan semakin medok gitu membesar gitu nah nanti saya kasih tahu caranya ya tuh lihat kan ini semua tanpa tulang nih tapi ini warnanya masih kecoklatan karena apa karena ini baru saja dibikin nanti saya kasih tahu caranya oke ini kita mulai ya saya akan perlihatkan caranya saya mau pakai itu ya sawto atau gloves atau sarung tangan supaya higienis nah pertama ya kita ambil cakarnya kita iris setengahnya itu dulu setelah diiris setengah begini jari-jarinya semua diiris gitu ya tapi hati-hati nanti kena pisau tajam ya hati-hati bismillah ya kalau kalian tidak pakai sarung tangan atau gloves sebenarnya sangat cepat sangat mudah karena saya mengutamakan kebersihan jadi saya pakai ini ya nah setelah saya tadi itu iris nah kita pakai kuku kita lilit itunya bagian tengah yang tadi kita iris nah kita urut seperti memijat jari nah kemudian kita keluarkan itu tulangnya uh susah banget ya ini nah ini tulangnya kan buang nah setelah itu di lilit lagi begitu terus terus nah kita ambil lagi tulangnya ini sangat susah pertama ya makanya itu ketika kita beli salad salad ceker ayam di toko Thailand pasti sangatnya mahal sekali 35 dolar pasti isinya cuma 5 sampai 6 biji saja karena memang cakarnya murah tapi prosesnya itu susah ini ya prosesnya itu lama nah begitu guys setelah nanti kita hilangin semua tulang ya begini kan kan itu cakarnya kan warnanya masih agak kecoklatan ya enggak enggak putih nah kita rendam kita rendam pakai air biasa dikasih cuka atau kalau perlu air lemon satu buah itu lemon diperas ya satu buah disiapin nah ini ini udah hilang kan tulangnya nah bersihkan tanpa kuku lagi terus kita begitu terus tuh dihilangin terus ya wah itu kemarin saya bikin satu pok ya saya beli cakar di itu frozen food kayak itu itu harganya cuma 10 dolar banyak sekali satu satu itu mangkuk besar tulang terus ini proses yang lama itu kan membuang tulangnya aja itu lanjut nah begitu kan ini hilang hilang terus masih ada tuh ya ini masih ada kalau kalian gak usah pakai glove ya itu akan lebih gampang dan mudah karena ini saya pakai glove kan itu tangannya licin ya mau pegang itu susah nah terakhir itu ya di bagian atas di bagian tulang yang atas tulang kaki ini tulang kaki besar tulangnya paling besar nah kita buang itu ya kan gede banget nah ini semua bersih guys kalau di dalamnya masih ada tulang sedikit sedikit ya kita buang ya dirabah-rabah pakai jari kita kalau masih ada yang keras-keras tulang atau itu di gunting aja yang penting itu teksturnya masih bentuk seperti kaki gitu ya nah oke ambil lagi sekuat tenaga air kita kita potong pakai ini pakai pisau kita minta bantuan sama pisau tapi hati-hati guys lebih baik pakai gunting jangan pakai pisau itu kenapa saya gitu sekuat tenaga tapi kulitnya enggak robek seperti masih seperti kaki itu karena sudah direndam pakai arcuka dan begitu nanti kalau kita sudah rendam selama sekitar 7 hari itu akan empuk dan putih bersih dia akan medok guys rendam begitu ya mari lanjutkan itu semua pasti lama butuh waktu lama dan begitulah oke guys kalian silahkan bisa mencoba kalau kamu mencoba ini pasti dijual pasti enak selamat selamat